jumpa lagi bersama kami para pemuda pedesaan pada video kali ini kita akan sedikit membahas tentang negara Turki negara bekas kekuasaan Konstantinopel dan Romawi Timur yang memiliki banyak situs sejarah peninggalan masa lalu untuk lebih jelasnya yuk tonton videonya sampai selesai Republik Turki adalah sebuah negara kesatuan yang politiknya menganut sistem presidensial di kawasan Eurasia wilayahnya terbentang dari semenanjung Anatolia di Asia Barat Laut hingga daerah Balkan di Eropa Tenggara Turki berbatasan dengan Laut Hitam di sebelah utara Bulgaria di sebelah Barat Laut Yunani dan Laut Aegea di sebelah Barat Georgia di timur laut Armenia Azerbaijan dan Iran di sebelah timur Iraq dan Suriah di Tenggara dan Laut Mediterania di sebelah selatan Laut Marmara yang merupakan bagian dari Turki digunakan untuk menandai batas wilayah benua Eropa dan benua Asia sehingga Turki dikenal sebagai negara transkontinental Bangsa Turki mulai bermigrasi ke daerah yang dinamakan Turkish pada abad ke-11 Proses migrasi ini semakin dipercepat setelah kemenangan Kesultanan Seljuk melawan Kekaisaran Bizantium pada pertempuran Manzikert Beberapa Belik atau Emirat Turki dan Kesultanan Seljukrum memerintah Anatolia sampai dengan invasi Kekaisaran Mongol Mulai abad ke-13, Belik-Belik Ottoman menyatukan Anatolia dan membentuk Kekaisaran yang daerahnya merambah sebagian besar Eropa Tenggara, Asia Barat, dan Afrika Utara Setelah Kesultanan Utsmaniyah runtuh setelah kalah pada Perang Dunia Pertama dan masalah internal seperti pemberontakan gerakan Turki muda dan pemberontak bangsa Arab sebagian wilayahnya diduduki oleh para sekutu yang memenangi Perang Dunia Pertama Mustafa Kemal Ataturk kemudian mengorganisasikan gerakan perlawanan melawan sekutu Pada tahun 1923, gerakan perlawanan ini berhasil mendirikan Republik Turki Modern dengan Mustafa Kemal Ataturk menjabat sebagai presiden pertamanya Ibu kota Turki berada di Ankara, namun kota terbesar di negara ini adalah Istanbul atau Konstantinopel yang dahulu merupakan ibu kota dari Kekaisaran Bizantium dan Kesultanan Utsmaniyah Disebabkan oleh lokasinya yang strategis di persilangan dua benua, budaya Turki merupakan campuran budaya timur dan barat yang unik yang sering diperkenalkan sebagai jembatan antara dua peradaban Dengan adanya kawasan yang kuat dari Adriatik ke Tiongkok, dalam jalur darat di antara Rusia dan India Turki telah memperoleh kepentingan strategis yang bertambah pesat Turki adalah sebuah negara republik konstitusional yang demokratis bersatu bersistem republik presidensial sejak era Presiden Recep Tayyip Erdogan Negara ini telah berangsur-angsur bergabung dengan negara barat di Uni Eropa namun keanggotaannya masih ditangguhkan sementara di saat yang sama menjalin hubungan dengan dunia timur Negara ini merupakan salah satu anggota pendiri PBB, Organisasi Konferensi Islam atau OKI, OECD, dan OSCE serta negara anggota Dewan Eropa sejak tahun 1949 dan NATO sejak tahun 1952 Sejak tahun 2005, Turki adalah satu-satunya negara Islam pertama yang berunding menyertai Uni Eropa setelah merupakan anggota koalisi sejak tahun 1963 Turki juga merupakan anggota negara industri G20 yang mempertemukan 20 negara dengan ekonomi terbesar di dunia Nama Turki atau Turkiye dalam bahasa Turki terdiri dari dua komponen yaitu etnonim Turk dan akhiran abstrak IE yang berarti pemilik atau tanah Catatan awal untuk istilah Turk atau Turuk sebagai autonim terdapat dalam tulisan-tulisan Orhon oleh kaum Gokturk atau Turki Samawi dari Asia Tengah pada sekitar abad ke-8 Masehi Nama Indonesia, Turki, berasal dari bahasa Latin pertengahan yaitu Turcia Nama ini berkerabat dekat dengan Turkiya dalam bahasa Yunani yang awalnya digunakan oleh bangsa Bizantium untuk menyebut Hungaria pada abad pertengahan karena bangsa Hungaria dan Turki mempunyai leluhur yang sama tetapi kemudian mereka mulai menggunakan nama ini untuk menamai wilayah hasil penaklukan serjuk di Anatolia ratusan tahun setelah pertempuran Manzikert pada tahun 1071 Pada bulan Januari 2020 Majelis Eksportir Turki Organisasi Payung Ekspor Turki mengumumkan bahwa mereka akan menggunakan tulisan Made in Turkey pada semua labelnya dalam upaya untuk menstandarkan merek dan identitas bisnis Turki di panggung internasional dengan menggunakan istilah Turkiye di semua bahasa di seluruh dunia Pada bulan Desember 2021 Presiden Recep Tayyip Erdogan mengeluarkan surat edaran yang menyerukan agar ekspor diberi label Made in Turkey serta mendidik preferensi nama Turkiye dalam hubungan pemerintahan Alasan yang diberikan dalam surat edaran untuk memilih Turkiye adalah karena mewakili dan mengekspresikan budaya peradaban dan nilai-nilai bangsa Turki Menurut Lembaga Penyiaran Pemerintah Turki TRT World mengatakan bahwa perubahan tersebut juga menghindari peorasi dengan ungkapan yang berarti kalkun dalam bahasa Inggris Dilaporkan pada Januari 2022 bahwa pemerintah berencana untuk mendaftarkan Turkiye ke Perserikatan Bangsa-Bangsa Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusyolu mengirim surat kepada PBB dan organisasi internasional lainnya pada tanggal 31 Mei 2022 meminta agar mereka menggunakan Turkiye PBB setuju dan segera mengimplementasikan permintaan tersebut Pendudukan Konstantinopel dan Smyrna oleh sekutu pada masa setelah Perang Dunia Pertama mendorong pembentukan Gerakan Nasional Turki Pada 18 September 1922 tentara pendudukan dikalahkan dan rezim Turki yang berbasis di Ankara yang menyatakan diri sebagai pemerintah yang sah pada bulan April 1920 mulai meresmikan transisi hukum dari Kesultanan Utsmaniyah yang lama ke sistem politik Republik Turki yang baru Pada tanggal 1 November Parlemen baru didirikan dan secara resmi menghapuskan sistem Kesultanan sehingga mengakhiri 623 tahun pemerintahan Kesultanan Utsmaniyah Perjanjian Lausanne tanggal 24 Juli 1923 mendapat pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara Republik Turki yang baru dibentuk sebagai negara penerus dari Kesultanan Utsmaniyah dan secara resmi dinyatakan pada tanggal 29 Oktober 1923 di Ankara ibu kota Turki yang baru Perjanjian Lausanne menetapkan adanya pertukaran populasi antara Yunani dan Turki di mana 1,1 juta orang Yunani meninggalkan Turki menuju Yunani dan 380 ribu umat Islam dipindahkan dari Yunani ke Turki Mustafa Kemal Ataturk menjadi presiden pertama dan kemudian melakukan banyak reformasi dengan tujuan mengubah negara Kesultanan Utsmaniyah yang selanjutnya bernama Republik Turki menjadi Republik Sekularisme Baru Dengan adanya Undang-Undang Pemberian Julukan tahun 1934 Parlemen Turki memberikan gelar Ataturk atau Bapak Bangsa Turki kepada Mustafa Kemal Ataturk Turki tetap netral selama Perang Dunia Kedua namun masuk pada saat akhir perang di pihak sekutu pada tanggal 23 Februari 1945 Pada tanggal 26 Juni 1945 Turki menjadi anggota piagam perserikatan bangsa-bangsa Turki adalah negara transbenua Wilayah Turki yang ada di kawasan Asia mencakup 97% dari negara dan 3% sisanya adalah wilayah Turki Eropa Kedua wilayah ini dipisahkan oleh Selat Bosporus, Laut Marmara, dan Selat Dardanela Wilayah Turki memiliki panjang lebih dari 1.600 km dan 800 km lebar dengan bentuk persegi panjang kasar Turki menempati lahan seluas 783.562 km persegi di mana areal seluas 755.688 km persegi berada di Asia Barat Daya dan 23.764 km persegi berada di Eropa Turki adalah negara terbesar ke-37 di dunia dalam hal luas wilayah Dikelilingi oleh lautan di tiga sisi yakni Laut Aegea di sebelah barat Laut Hitam di utara dan Laut Tengah di selatan Terdapat juga Laut Marmara di barat laut Bagian Eropa dari Turki atau Terasit Timur yang merupakan wilayah paling timur semenanjung Balkan membentuk perbatasan Turki dengan Yunani dan Bulgaria Sementara bagian Asia dari negara ini sebagian besar berada di semenanjung Anatolia yang terdiri dari dataran tinggi dengan dataran pantai sempit antara Koroglu dan Pegunungan Pontik di utara dan Pegunungan Taurus di selatan Turki Timur terletak di wilayah dataran tinggi di barat Armenia memiliki lanskap berupa pegunungan dan merupakan hulu berbagai sungai seperti Sungai Efrat, Tigris dan Aras Terdapat pula Gunung Ararat yang merupakan titik tertinggi di Turki dengan ketinggian mencapai 5.137 meter dan Danau Van yang merupakan danau terbesar di negara ini Turki adalah Republik Presidensial sejak 9 Juli 2018 Sejak didirikan sebagai sebuah republik pada tahun 1923 Turki telah mengembangkan tradisi kuat sekularisme Konstitusi Turki mengatur kerangka hukum negara Presiden dari Republik adalah kepala negara dan memiliki peran seremonial Presiden dipilih untuk masa jabatan 5 tahun oleh pemilihan langsung dan Recep Tayyip Erdogan adalah Presiden pertama yang terpilih melalui pemungutan suara langsung Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Perdana Menteri dan Dewan Menteri yang membentuk pemerintah sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen Unikameral Majelis Agung Nasional Turki Dewan Negara adalah pengadilan terakhir untuk kasus administrasi dan pengadilan tinggi banding untuk kasus yang lain Perdana Menteri sekarang adalah Binali Ilderim yang menggantikan Ahmed Davutoglu pada tanggal 24 Mei 2016 Sebelum ditaklukkan pasukan Islam di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih atau Mehmed II Turki pernah jadi pusat Kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur Turki juga menjadi salah satu destinasi favorit turis Indonesia di luar negeri Ada banyak situs-situs peninggalan Ottoman yang jadi sasaran banyak wisatawan dari Nusantara Yang paling menarik tentu saja Hagia Sophia gereja ortodoks terbesar yang kini jadi masjid Dilansir dari The Planet Day berikut 13 fakta unik Turki 1. Istanbul mengantungi Eropa dan Asia Istanbul merupakan satu-satunya kota di dunia yang melintasi dua benua yakni Asia dan Eropa Istanbul yang dulu bernama Konstantinopel terletak di Bosporus sebuah selat memukau dengan satu sisi di Eropa dan sisi lainnya di Asia Distrik di kota ini memiliki suasana dan karakter masing-masing dan Anda akan menemukan sebagian besar situs terkenal di kota Tua Sultan Ahmed dan sekitarnya Kunjungi juga Karakoy dan Nisantasi Fener dan Balat dengan jalan berbatu yang menghadap ke tanduk emas 2. Memiliki salah satu mal terbesar dan tertua di dunia Salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan tertua di dunia ada di negara Turki Hal ini tentu sangat menarik perhatian bagi siapa saja yang suka berbelanja barang-barang lokal untuk menjadi kenang-kenangan atau suvenir saat bepergian Mal yang dimaksud adalah Grand Bazaar di Istanbul dengan nama resmi Kapali Carsi dalam bahasa Turki Mal ini sudah dibangun sejak 1455 itulah sebabnya mengapa menjadi mal tertua di pasar dunia 3. Warga Turki suka minum teh Orang Turki dikenal sebagai penggemar berat kopi Turki namun mereka juga suka minum teh Terdata sekitar 96% penduduk Turki setidaknya meminum satu cangkir teh setiap hari Cara mereka minum pun dibuat khusus yakni mereka minum teh dengan menyesapnya dari gelas kecil berbentuk tulip 4. Negara yang memproduksi anggur Mungkin Anda hanya akan mengenal negara yang memproduksi anggur adalah Perancis Namun nyatanya Turki juga sangat besar dalam hal memproduksi anggur Meskipun sebagai produsen anggur paling awal namun Turki menjadi produsen anggur terbesar keempat di dunia 5. Kaya akan warisan budaya Fakta menarik lainnya dari Turki adalah negara ini memiliki banyak fakta sejarah Terdapat 13 situs warisan dunia UNESCO di Turki tapi itu belum semuanya karena 62 lainnya masih berada di daftar sementara situs warisan dunia Situs bersejarah penting sangat banyak di Turki diantaranya ada Mesolitikum Epesus Kota Alkitabiah dan Gallipoli serta medan perang dari Perang Dunia Pertama Tak heran jika negara ini menduduki urutan ke-6 yang paling banyak dikunjungi pelancong di dunia 6. Lebih dari 80.000 Masjid Indah Diketahui, di Turki sebagian besar penduduknya merupakan muslim yang mencapai angka sekitar 99% Itulah penyebab mengapa jumlah masjid di negara tersebut sebanyak 82.693 Beberapa masjid juga terbuka untuk wisatawan termasuk Masjid Sultan Ahmed di Istanbul Masjid ini dikenal sebagai Masjid Biru dengan nuansa megah dan memesona serta langit-langit masjid yang menjulang tinggi dan ubin yang sangat indah 7. Banyak produk dari Turki dibawa ke Eropa Bunga tulip yang berasal dari Asia Tengah juga di Taman Turki jauh sebelum mencapai Eropa Tengah Anda bisa berkunjung ke kota Istanbul untuk melihat bunga-bunga tulip bermekaran antara akhir bulan Maret dan April Selain bunga tulip Turki juga memiliki cherry dan kopi yang dikirim ke Eropa Kopi di Turki sangat penting sehingga wanita Turki memiliki hak hukum untuk meninggalkan suami mereka jika suaminya tidak dapat menyediakan kopi untuk mereka Makanan khas Turki yang beraneka ragam juga diaspor ke Eropa Anda jangan lupakan lezatnya masakan orang-orang di negara ini Khas kuliner mereka merupakan campuran masakan Asia Tengah Balkan, Timur Tengah, dan Mediterania 8. Sinterklas berasal dari Turki Fakta selanjutnya adalah bahwa Sinterklas berasal dari negara Turki Ia lahir di patra Turki terletak di Turki Selatan di pantai Mediterania Selain itu terdapat orang suci lain yang terhubung ke Turki Kemungkinan perawan Maria dimakamkan dekat Efesus Santo Paulus berasal dari Tarsus dan Nabi Ibrahim lahir di Sanliurfa Ada kemungkinan lain setelah banjir besar Nabi Nuh akhirnya berhenti di daratan gunung Nararat 9. Lebih dari 30 bahasa digunakan di Turki Bahasa resmi adalah bahasa Turki yang digunakan sekitar 90% populasi Namun lebih dari 30 bahasa minoritas juga digunakan di negara ini Bahasa tersebut termasuk Zazaki dan Kurmanji serta bahasa Arab dan Kur di utara juga menjadi dua bahasa lain yang banyak digunakan 10. Pegunungan besar milik Turki Suguhan keindahan alam tak berlebihan jika kita menyebut Turki sebagai yang tak tertandingi Ada lebih dari 130 puncak dengan ketinggian lebih dari 2.900 meter dan hampir selusin resor musim dingin yang dapat Anda kunjungi sehingga Anda bisa menikmati keseruan salju dan musim dinginnya 11. Negara area sarang penyu Penyu memiliki sarang sekaligus pusat mereka berkembang biak yang terletak di sebelah barat dekat Fethiye Pantai Istuzu Kura-kura ini muncul antara bulan Mei dan Oktober sekitar 300 sarangnya setiap tahun Pemerintah Turki pun menjadikannya sebagai tujuan wisata dengan tetap menjaga kelestariannya 12. Bandara Istanbul Pusat Penerbangan Penting Bandara Istanbul mendapatkan anugerah sebagai bandara terbaik di Eropa bandara yang ditata dengan baik dan Turkish Airlines Lounge merupakan salah satunya tak heran jika bandara ini menjadi pusat penerbangan penting Turkish Airlines mempunyai penerbangan yang pergi ke lebih dari 360 tujuan 13. Tempat Persembunyian Awal Orang Kristen di Cappadocia Cappadocia merupakan tanah kuno bagi orang-orang Kristen awalnya bersembunyi di kota-kota bawah tanah dan gua-gua menakjubkan cerobong asap peri serta gereja-gereja awal dan juga pergi ke Cappadocia di tempat ini juga terkenal dengan balon udara panas di atas cerobong peri Anda akan melihat mural religius yang masih terpelihara dengan baik dan pastikan Anda menginap di hotel gua mewah wilayah ini juga memiliki formasi menakjubkan sehingga cocok Anda kunjungi untuk melihat keindahan Cappadocia Demikian penjelasan singkat tentang negara Turki Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda Dukung kami agar kami senantiasa semangat menyajikan konten-konten menarik dan bermanfaat sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan Anda Terima kasih dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya selamat menikmati